Sahabat Kompas.com, badan antariksa Rusia Roskosmos mengumumkan penghentian penjualan mesin roket dengan perusahaan AS. Hal ini terjadi akibat sanksi yang diterima Rusia akibat invasi ke Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Roskosmos, Dmitry Rogozin, pada Jumat 4 Maret 2022 lalu. Dalam hal ini, Rusia menjual dan memelihara mesin roket yang digunakan oleh roket Atlas V United Launch Alliance atau ULA sejak pertengahan tahun 1990-an. Dmitry juga mengungkapkan bahwa ini merupakan risiko yang harus ditanggung AS karena tidak bisa lagi mendapatkan suplai mesin tersebut dan harus menggunakan alternatif lain. Selain mengakhiri penjualan mesin ke AS, Rusia juga menarik diri dari proyek bersama dengan Jerman dan perjanjian peluncuran dengan badan antariksa Eropa. Tak hanya itu, Rusia juga mengancam AS dengan diakhirnya kerjasama Stasiun Luar Angkasa Internasional. Terkait hal ini, Kepala ULA Tori Bruno mengklaim bahwa mereka cukup mesin RB180 untuk bisa digunakan tanpa dukungan atau pasokan Rusia. Ia juga mengatakan bahwa hal ini tidak akan berpengaruh pada industri mesin roket kedepannya, meskipun akan ada beberapa masalah jangka pendek untuk beberapa penyedia peluncuran roket AS. Terima kasih telah menonton!